Ada empat saranan yang kita perlukan untuk bertumbuh dalam hidup rohani. Yang pertama adalah doa pribadi. Yang kedua adalah membaca kitab suci sejarah teratur di setiap hari. Yang ketiga adalah sakramen-sakramen, khususnya sakramen egaristik dan sakramen penakuan dosa. Yang keempat adalah ikut di dalam pelayanan di gereja dan di dalam suatu komunitas atau kelompok di mana Anda bisa terus saling menguatkan, saling mendoakan, dan melayani bersama. Kita lihat yang pertama yaitu berdoa pribadi sejarah teratur. Anda perlu menetapkan satu jam doa di mana Anda berjumpa sejarah khusus, sejarah pribadi dengan Tuhan. Disitulah saat-saat yang subur untuk Anda bertumbuh di dalam hidup rohani. Karena pada saat itulah sesungguhnya, kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita, kita bisa mencintai Tuhan dan membiarkan diri kita dicintai oleh Tuhan. Carilah doa, carilah jam-jam doa yang tetap di mana Anda tidak mengubah-ubah jam doa dan punya komitmen untuk bertemu dengan Tuhan setiap hari di dalam jam doa pribadi. Yang kedua adalah membaca kitab suci. Kita bisa membaca kitab suci dengan cara leksyo divina. Yang pertama kita membaca, kemudian kita merenungkan isi dari bacaan tersebut. Yang ketiga kita berdoa dengan kitab suci tersebut. Artinya lewat ayat yang begitu menyentuh, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan yang keempat adalah hening di hadapan Tuhan. Sarana yang ketiga untuk bertemu di dalam hidup rohani adalah dengan melayani Tuhan. Kita bisa melayani Tuhan dengan menyatakan kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita Kepada orang-orang yang mendengarkan, yang mau mendengarkan dan yang kita tunggu. Kita bisa bergabung dalam satu kelompok di dalam gereja di mana kita sungguh-sungguh merasa senang dan bisa bertumbuh di dalam hidup iman kita. Selamat mencoba. Selamat menikmati. Selamat menikmati.